Oke, saya ke Prof. Karim ya. Prof. Karim, sejauh mana sebetulnya hasil survei ini dapat menggiring pemilih khususnya mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dalam menentukan pilihannya? Prof. Karim. Ya, pertama ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Kita buka konstruksi pertanyaan survei itu kan selalu jika pemilu dilakukan hari ini, maka yang Anda pilih adalah ini, ini. Maka pembahasan yang paling fair adalah hasil survei yang menunjukkan 43, 46, berapapun 35. Itu artinya jika pemilu dilakukan hari ini, maka kecenderungannya dua putaran. Kalau sampai hari ini selesai dengan konstruksi pertanyaan survei dengan catatan paslon nomor dua itu aman gitu berdasarkan survei, sementara paslon satu dua masih bersaing untuk masuk putaran dua. Sampai hari ini. Nah, kenapa saya bilang beritu? Karena ya kecenderungan ada yang naik, ada yang turun gitu ya, ada yang stabil. Kemudian yang kedua, memang ya di negara manapun gitu ya, efek pengumuman hasil survei ini berpengaruh. Mengapa? Karena setidak-tidaknya dia akan memberikan dorongan psikologis. Dorongan psikologis. Oleh karena itu, maka beberapa ahli strategi pemilu selalu berusaha untuk mendapatkan terpaan media yang bagus. Kemudian juga perhatian survei yang menguntungkan. Dan tentu saja yang ketiga, menghindari jebakan-jebakan yang membuat paslon ini dirugikan. Jadi menurut saya agak sulit, sebab sulit ya, sulit kalau kita menguji ini jelek, ini bagus. Karena bagus tidaknya, survei itu kan bergantung kepada metodologi yang digunakan. Yang kedua juga kan bergantung kepada cara hasil ini digunakan. Ada satu buku yang berterima di kalangan komunikasi politik tentang polling. Bagaimana polling berguna bagi demokrasi? Yaitu tadi, pertama sejauh mana polling itu taat asas pada metodologinya. Dan kedua sejauh mana komitmen volser itu pada demokrasi dalam pengertian bagaimana polser dilakukan dan cara-cara penggunaan itu. Jadi apakah itu punya efek menggiring atau tidak? Tentu saja, karena orang umumnya ingin menjadi bagian dari terbesar. Kan paling tidak enak menjadi orang yang menjadi dalam bahasa Inggrisnya itu mahiwal. Mahiwal itu beda dari yang lain gitu ya, bermakum pada yang sedikit gitu. Jadi menurut saya ini sebuah cara yang berterima. Ben Wagon Efek ya Prof. Ya, ya Ben Wagon Efek ya bahasa sanggihnya gitu. Hanya ketika dia melakukan exit poll ya, ada kunci jawabannya. Nah, sejak itu disebut sebagai polling, elektabilitas, peluang, tidak ada kunci jawabannya. Karena konstruksinya jika pemilu dilakukan hari ini. Ya paling-paling kita membanding-bandingkan antara satu survei dengan lembaga yang lain. Dengan catatan kita perhatikan metodologinya, kita juga perhatikan konstruksi pertanyaannya, ya termasuk metodologi itu sebarannya gitu. Tapi di luar itu kan ada logika di luar survei, seperti yang disebut oleh Mas Teguh tadi gitu ya, ada logika di luar survei. Artinya apa? Artinya begini, maksud saya, survei ini kan metodologi yang kita ambil dari luar. Sementara perilaku memilih Indonesia dengan masyarakat di luar sana tidak sama persis, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat identifikasi keparteian di Indonesia tidak sekuat di sana. Sehingga banyak orang menentukan putusannya di hari-hari terakhir. Sehingga boleh jadi gitu ya, ketika survei dilakukan di awal, kesungguhnya dia belum matang-matang banget keputusannya. Saya tidak mengatakan, sudah bertanya mimpi sebelum dia tidur gitu ya. Tapi paling tidak ini betul-betul membaca kecenderungan pilihan ketika survei akan dilakukan hari ini. Baik, terima kasih Prof Karim.